Halo teman-teman developer, di video sebelumnya kita sudah mengenal closure secara singkat dan di video kali ini kita lanjut akan melihat iterator pada bahasa ras. Jadi iterator ini itu kaitannya dengan collection ya, yang biasa digunakan kalau kita mau melakukan suatu proses terhadap elemen sebuah collection. Dan iterator ini bisa digunakan untuk beragam jenis data struktur juga sih dan juga iterator memungkinkan kita untuk melakukan proses iterasi yang pasti dan melakukan sesuatu pada urutan sebuah item atau elemen selama proses iterasi itu berlangsung. Karena kita bisa gunakan beragam jenis data struktur tadi, iterator ini akan ngurus logik iterasinya untuk setiap item dari tipe data yang dijadikan iterator. Lalu juga di rush, iterator itu sifatnya lazy ya, yang mana iterator nggak bakal ngapa-ngapain sampai saat kita panggil metode yang menggunakan iterator itu. Misalnya kita contohkan, ini disini saya langsung buat variable V1 misalnya, berupa vector begitu, 1, 2, dan 3, simple aja. Kemudian saya buat lagi disini, variable V1 iter seperti ini. Saya panggil V1 1, V1 maksudnya kok V1 1? V1 lalu metode iter seperti ini. Nah, si V1 iter ini sekarang dia adalah berupa iterator. Kalau teman-teman perhatikan di text editor kan ini kelihatan beda nih annotation-nya. Yang V1 adalah vector, yang V1 iter adalah iterator. Seperti ini, oke? Kemudian di kode ini dia nggak bakal ngapa-ngapain ya, karena kan kita cuma baru buat iterator aja gitu. Kalaupun kita mau pakai, simple-nya kita bisa nih pakai for loop. Jadi misal, for file in V1 iter begini, barulah kita panggil si printlinenya ini, seperti ini. Oke, misalnya kita simple aja, elemen begini, key, splash holdernya disini, lalu ada file. Nah, disini. Oke, warnanya sudah hilang. Kalau saya running, maka akan muncul semua elemennya, seperti itu. Simple aja kok proses iterasi dari iterator ini. Kemudian, oh iya, semua iterator itu mengimplementasi yang namanya iterator trade. Jadi ada yang namanya iterator trade yang sudah didefinisikan di dalam standar library. Definisinya itu mungkin mirip seperti ini ya. Saya sudah copy sih. Nah, seperti ini. Jadi, di definisi ini itu kita lihat ada sintaks baru ya. Yang pertama yang ini, type item. Dan yang kedua adalah save self item. Oke, yang mana mendefinisikan ada yang disebut dengan associated type. Dengan trade ini. Oke, nanti kita akan bahas tentang associated type di chapter 19. Tapi kalau teman-teman bisa ataupun pengen tahu, bisa langsung cek begitu di rushbook pada chapter 19. Seperti itu. Oke, dan juga kode ini itu mengartikan kalau mengimplementasi iterator trade, maksud saya mengharuskan kita untuk menentukan tipe sebuah item. Dan tipe item ini akan digunakan di dalam return type si method next. Seperti ini. Dengan kata lain, tipe item akan menjadi tipe yang di-return dari iterator. Kemudian juga iterator trade ini hanya memerlukan implementer untuk mendefinisikan satu method, yaitu method next. Oke, yang mana? Mereturn satu item dari iterator pada saat dibungkus dalam varian sum. Karena di sini kan pakai opsi 6 nih. Lalu ketika proses iterasinya itu selesai, maka yang di-return adalah non-varian. Seperti itu. Terus kita juga bisa kok manggil method next itu secara langsung. Sebagai contoh nih, kita pakai yang ini deh. Coba ini saya copy dulu. Saya pakai file lib.rs aja. Di sini saya buat ini dulu deh. Tes dulu. Jadi di sini cfg. Kemudian tes. Mode tes. Begini, simple aja. Kemudian di sini mungkin pakai fn iterator demo. Begini ya. Simple. Kemudian saya paste-kan yang ini. Oke. Lalu, saya kan tadi mau panggil langsung tuh yang method next-nya. Kita pakai assert aja. Simple. V1 iter. Next. Seperti ini. Lalu juga ada sum. Di sini. One. Seperti ini. Oke. Nah, di sini kan error nih. Oke. Kita jadikan. Dia mutable dulu. Ini kan errornya terkait mutable. Kemudian saya save. Seperti ini. Oke. Nah, kalau kita perhatikan. Kita harus membuat variable v1 iter ini kan mutable nih. Tadi. Karena kan error. Kalau kita nggak kasih mute keyword. Method next yang ini. Itu pada iterator akan mengubah status internal si iterator. Maksudnya status internal dari iterator itu. Untuk melacak posisi dalam urutannya. Begitu. Dengan kata lain. Contoh ini tuh bakal iteratornya tuh habis gitu loh. Jadi, habisnya tuh misalnya nih. Saya buat begini. Yang terakhir itu adalah none. Seperti ini. Sehingga di sini 3 dan di sini 2. Kan seperti ini. Jadi, iteratornya habis. Oke. Lalu, setiap pemanggilan method next ini akan mendiadakan item dari iteratornya tadi kan. Kita itu nggak perlu menjadikan v1 iter ini mutable saat kita menggunakan for loop tadi. Yang ini. Oke. Eh, sorry. Ini saya tutup dulu nih. Nah, yang ini. Itu kita nggak perlu lagi menjadikan v1 iter ini mutable. Karena loop itu. Proses loop ini. Itu dia mengambil ownership si v1 iter ini. Dan membuatnya mutable behind the scenes. segitulah. Jadi, dia di belakang layar gitu udah diurus lah begitu. Jadi, kita nggak perlu bikin mute. Kalaupun kita bikin mute di sini, maka akan muncul warning seperti ini. Oke. Makanya kita nggak perlu. Terus juga, kembali di sini. Nilai yang kita dapatkan dari method next. Dia adalah immutable reference ke nilai dalam vector. Kalau ini kan. Ini nih. Saya pakai 1. 1 itu adalah vector yang ini. 1, 2, 3, dan seterusnya. Sehingga non hasilnya yang terakhir. Begitu. Ini contoh iterator ya. Kemudian, method iter. Yang ini. Itu menghasilkan iterator pada immutable reference. Kalau kita mau bikin iterator yang ngambil ownership si v1 variable ini. Dan mereturn out value-nya. Kita itu gunakan. Bukan iter. Tapi ada namanya itu di sini. Into iter. Seperti ini. Oke. Sebagai ganti si iter ini. Method iter. Begitu juga kalau kita mau lakukan iterasi pada mutable reference. Kita panggil yang nama metodnya itu adalah iter.mute. Gini. Jadi teman-teman nanti bisa cek ya. Ini detailnya seperti apa di dokumentasi. Seperti itu. Oke. Lalu. Iterator memiliki sejumlah method berbeda dengan implementasi default yang tersedia di standar library. Beberapa metod ini itu memanggil method next dalam definisinya. Karena itu kita perlu untuk mengimplementasi method next saat mengimplementasi iterator trade. Seperti itu. Contoh yang di sini. Oke. Method yang menggunakan next itu disebut dengan consuming adapter. Karena pemanggilannya itu meniadakan atau memakai si iterator. Salah satu contohnya mungkin ada nanti method sum ya. Jadi ada method sum juga. Method sum. Begini. Oke. Teman-teman bisa cek di dokumentasi untuk keterangannya. Yang mana method ini itu mengambil ownership dari iterator dan melakukan iterasi melalui item dengan memanggil next berulang kali. Sehingga mengosongkan iteratornya. Seperti itu. Contoh. Kita buat contohnya aja. Di sini misal. Ini tes begini ya. Lalu ini saya duplikat. Ini saya tutup dulu. Lalu di sini contohnya mungkin fn iterator sum. Begini. Kemudian saya paste ini. Vectornya. Ups. Ini saya close. Oke. Di sini. Kemudian. Let total. Misal. I32 deh. Begitu. V1 iter. Kemudian kita sum. Begini. Kemudian kita assert. Set equal. Itu total. Dia adalah 6. Kan begitu. Saya save nih. Nah. Di sini kita tidak bisa menggunakan iterator setelah memanggil metersum. Karena kita tahu tadi yang saya sampaikan. Metersum ini mengambil ownership dari iterator yang kita panggil. Begitu. Ini pun kalau kita running sih ya aman-aman aja sih. Cuman ya itu kita nggak bisa menggunakan v1 iter ini lagi. Misal nih. Saya panggil nih. Print line di sini ya. Simpelnya. Kemudian v1 iter. Di sini. Saya print. Nah itu. Oh ya. Ini biar begini. Nah begini. Nah ini kan kelihatan nih errornya. Borrow of move value. Karena memang sudah diambil. Begitu. Oleh si metode sum. Seperti itu. Lalu juga ada metode lain yang didefinisikan pada iterator thread. Yang dikenal dengan iterator adapters. Yang mana memungkinkah kita mengubah iterator menjadi jenis iterator yang lain. Seperti itu. Kita bisa menghubungkan ataupun menyambung. Begitu ya. Chaining begitu maksudnya. Beberapa panggilan metode ke iterator adapters. Untuk melakukan sebuah proses. Tapi karena semua iterator itu sifatnya lazy. Kita harus manggil salah satu metode pemakai adapter tadi. Untuk mendapatkan hasil maksudnya. Dari panggilan iterator adapter itu. Misalnya kita buat contoh nih. Beginilah. Kita buat contoh misalnya. V1. Oh jangan deh. Di atas sini ini saya tutup dulu. Di atas sini. V1. Iter. Terus map. Kemudian closurenya. Misalnya X, X plus 1. Seperti ini. Oke. Nah ini saya save. Contoh ini itu. Dia manggil metode iterator adapter. Yaitu map. Oke. Kemudian diberikan closure yang memanggil setiap item untuk menghasilkan iterator baru. Dimana nilai faktornya ditambahkan dengan 1. Tapi kode ini kan ada warning nih. Karena ya memang kita belum apa-apain kan gitu. Jadi. Karena closure yang kita buat gak pernah digunakan atau dipanggil. Warning compiler. Ngasih tau. Kalau apa ya. Iterator adapter itu lazy. Dan kita harus pakai gitu. Jadi. Kali ini kan belum terlalu jelas nih informasinya. Oh ini. Udah lumayan sih. Kesamping. Coba kita tes juga deh. Di ini. Di kargoran. Harusnya sih. Ya sama. Nah disini kan kita juga dapat note nih. Iterators are lazy and do nothing unless consume. Jadi. Kita harus pakai dulu begitu. Jadinya. Untuk pakainya itu. Kita bisa pakai metode yang namanya collect. Kalau teman-teman masih ingat. Sepertinya kita sudah pernah pakai metode collect ini sebelumnya. Metode ini itu. Dia bakal memakai iterator dan ngambil nilai yang dihasilkan ke dalam collection. Seperti itu. Contoh. Yang ini tadi. Saya bikin variable let v2 misalnya. Kemudian tipe annotationnya. Jangan lupa. Disini vector underscore aja. Lalu assert equal. Kemudian v2. Fact disini. Jadi nilainya kan sudah ditambah 1. Berarti disini adalah 2,3,4. Seperti ini kan. Saya save. Sebentar. Ini. Fact. One. Kok ada error ya? Miss metabstrike. Oke. Sebentar. Ini. V1 ether. Map. Oke. Plus 1. Oh iya maaf. Ketinggalan. Karena kan kita belum collect. Nilainya kan belum masuk ke sini. Oke. Nah ini baru benar nih. Kalau saya running. Ini juga benar. Tidak ada yang error gitu kan. Seperti ini. Jadi. Map ini kan. Dia butuh closure nih. Kita. Di dalam closure ini. Bisa tuh. Mau ngapain terhadap setiap itemnya. Kalau disini kan kita buat expression. Dimana setiap item itu kita tambahkan 1. Dan kemudian kita tinggal assert aja untuk ngetesnya begitu. Collect ini kan untuk. Ngambil nilainya tadi nih. Biar ke variable v2 nih. Kalau saya gak pakai collect tadi kan memang. Muncul tuh errornya. Karena memang. Ya. Kita. Membandingkan disini tapi. Belum tahu nilainya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya. Kita coba lihat contoh lain. Dimana kita akan membuat closure. Dan menggunakan method iterator adapter. Yang cukup umum sih. Dipakai. Yaitu filter. Jadi. Method collect. Method filter nih. Cukup umum. Dipakai sih. Begitu. Teman-teman bisa juga nanti. Bakal sering ketemu. Begitu ya. Contoh kodenya. Method filter pada iterator ini. Itu menerima closure yang mengambil setiap item dari iterator dan returnnya itu boolean. Karena closure meret. Maksudnya bukan karena. Tapi kalau gitu. Kalau closure meretern true. Begitu. Nilainya akan dimasukkan dalam iterator yang dihasilkan oleh filter gitu. Jadi. Gimana ya bahasa enaknya ya. Sebentar. Oh ya. Kalau closure meretern true. Nilainya akan dimasukkan ke dalam iterator yang dihasilkan oleh filter method. Seperti itu. Tapi jika closurenya meretern false. Nilainya tidak akan dimasukkan dalam iterator yang dihasilkan. Contoh. Kita langsung contoh aja. Saya pakai yang lib.rs ini ya. Kita gunakan method filter dan closure ya. Untuk mengambil variable. Sebuah variable gitu. Di area scope. Yang mana untuk melakukan iterasi terhadap collection dari instance. Sebuah struct begitu. Jadi kita structnya simple aja. Mungkin disini. Struct apa ya. Shoe begitu. Oh ya disini. Saya buat ini dulu. Derive dulu. Derive. Kemudian. Partial EQ dan. Debug. Oke. Disini saya butuh size. Kemudian U32. Lalu ada style. String aja. Simple. Lalu. Kita buat fungsi. Fungsi simple juga. Shoe. In size. Begini. Lalu. Untuk parameternya ada shoes. Yang mana berupa factor. Dari shoe. Kemudian. Disini ada shoe size. Yang mana dia itu. U32. Returnnya kita pakai factor. Dari shoe. Lalu untuk isinya itu. Simple. Shoes. Into ether. Kemudian filter. Oke. Kemudian collect. Nah. Dalam filter ini. Ada closure. Misalnya kita kasih S aja deh. Untuk size gitu ya. S.Size. Sama dengan shoe size. Seperti ini. Oke. Kemudian. Di dalam testnya. Ini. Duplikat. Oke. Oh ya. Use super dulu. Biar bisa dipandung semua. Oke. Seperti ini. Nah. Disini. Saya buat fungsi. Simple juga. Fn filter. By. Size. Begini ya. Simple. Kemudian let shoes. Kemudian sini vector. Begini. Lalu ada shoe. Disini ada size. Sepuluh lah misalnya. Kemudian style. Disini string. From. Sneaker. Misalnya. Oke. Lalu juga. Saya buat lagi deh. Tambahan disini. Disini ada. Sandal. Kemudian ada. Boot. Begini. Untuk sandal. Dibedakan. Size nya itu. 13 lah. Misalnya. Oke. Kemudian. Di bawah sini. Kita buat lagi. Variable in. My size. Misalnya. Kemudian shoe. In size. Ini. Saya kasih shoes. Lalu. Untuk size nya. Saya pakai yang 10. Begitu. Lalu tinggal di assert. Equal. Begini. Kemudian. In my size. Kita bandingkan. Dengan vector. Begini. Kemudian. Ini shoe nya. Saya copy dulu. Oke. Sebentar. Ini. Biar enggak. Indentation nya. Nah. Seperti ini. Oke. Ini. Indentation nya dulu. Sip. Jadi shoe disini. 10 string. From. Sneaker dulu. Kemudian. Barulah. Yang. Boot. Seperti ini. Iya kan. Kemudian. Saya save nih. Oke. Nah. Kita lihat disini. Fungsi shoe in size. Yang ini. Dia mengambil ownership. Si vector. Di parameter shoes. Yang ini. Lalu juga ada. Parameter shoes size. Yang ini ya. Untuk size sepatu nya. Begitu. Fungsi ini kan. Mereturn. Apa ya. Factor yang. Hanya berisi sepatu. Dengan ukuran yang ditentukan. Seperti itu. Dalam. Isi fungsi shoe in size ini. Kita panggil. Method. Into. Iter. Untuk membuat iterator. Yang ngambil ownership. Si vector. Begitu. Kemudian. Kita panggil juga. Method filter. Untuk menyelaraskan. Iterator nya. Menjadi iterator baru. Yang hanya berisi elemen. Yang. Closure nya. Mereturn. True. Karena disini kan. Kita lakukan pembanding nih. Disini. Oke. Lalu. Si closure. Ngambil. Parameter shoe in size. Dari areascope environment nya. Begitu. Dan. Membandingkan nilainya kan. Disini. Untuk masing. Disini membandingkan nilai. Untuk masing-masing. Sepatu dong. Jadinya. Dengan hanya menyimpan sepatu yang. Dengan ukuran. Yang sudah ditentukan saja. Begitu. Lalu. Manggil. Disini. Manggil. Collect method nya. Untuk. Apa ya. Mengumpulkan nilai yang di return oleh iterator. Kedalam. Factor yang di return oleh si fungsi. Berarti. Yang ini. Seperti itu. Oke. Walaupun kita running test. Gini. Dia akan jalan normal kok. Nah. Ini dia akan jalan. Oke. Karena udah sesuai. Begitu. Jadi. Oh ya. Ini terkait yang warning ini. Karena kita kan tidak pakai dia disini nih. Si apa. Fungsinya. Begitu. Jadi gak masalah. Oke. Jadi inilah sedikit tentang iterator yang teman-teman bisa coba gunakan juga. Atau mungkin nanti teman-teman bisa terusuri lagi terkait metod-metod into iter, iter dan filter, iter mode dan lain sebagainya itu ada di dokumentasi. Saya sertakan linknya di dalam deskripsi video. Teman-teman bisa cek dan teman-teman bisa coba contoh lainnya yang sudah disediakan di dalam link tersebut. Begitu. Oke. Jadi mungkin cukup sampai disini di video selanjutnya kita akan coba modifikasi program IO project kita yang sebelumnya di video sebelumnya begitu. Kita akan gunakan iterator di program tersebut. Jadi kita akan modifikasi. Oke. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.